Terima kasih Anda masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara, pasien yang disebut meninggal karena COVID-19 oleh pihak Rumah Sakit Bina Sehat berbuntut panjang. Pasalnya keluarga tidak terima dan melapor ke Polres Jember Jawa Timur. Keluarga menilai surat hasil tes swab banyak kejanggalan. Ahmad Saeed Hidayat beserta anggota keluarga lainnya mendatangi kantor Polres Jember Jawa Timur pada Senin siang. Ahmad Saeed Hidayat adalah anak dari Almarhum Roshidi, seorang pasien yang difonis meninggal karena COVID-19. Kedatangan mereka untuk melaporkan hasil tes swab yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bina Sehat. Dalam surat tersebut, Almarhum Roshidi dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Keluarga menilai banyak kejanggalan dalam surat tersebut, yakni hasil tes swab tidak dilengkapi nomor register dan ditandatangani oleh seorang bidan, bukan kepala dokter atau kepala rumah sakit. Keluarga juga kecewa karena sebelum hasil tes swab keluar, Roshidi sudah dinyatakan positif COVID-19. Keluarga juga mengadu ke anggota DPR di Jember. Agar dimediasi bertemu dengan pihak rumah sakit dan dinas kesehatan. Permintaan tersebut pun direspon oleh Ketua DPR di Jember yang berencana memanggil pihak terkait. Ini menghendaki adanya hearing di DPRD. Maka tentu kewajiban kami adalah menindaklanjuti pengaduan dari keluarga Almarhum Roshidi ini, biar nanti komisi D yang akan memfasilitasi hearing tersebut dengan pihak-pihak terkait. Sebelumnya keluarga Roshidi juga mendatangi rumah sakit Bina Sehat untuk meminta klarifikasi terkait surat hasil tes swab. Namun belum ada penjelasan dari pihak rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur